Intro Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Bolehkah kita belajar dari buku Membaca buku agama Memahami sendiri itu bagaimana Ayo silahkan Ayo silahkan Ayo kan buku Habis itu nih jaman wahin ini Banyak di youtube Orang belajar agama ini kan Karena ada pencerama A Ini pencerama B Ini pencerama C Ini didengarnya nih Kayaknya disimpulkan seorang Menyimpulkan seorang Akhirnya apa yang terjadi di masyarakat Kadang-kadang orangnya ini imami lah Ulu melihat nih aneh Kayak itu nah Pakaiannya misalnya Yang kayak contohnya kan ada yang Bi Isbal ini ada yang boleh ada yang kada kan Nah si Dini memakai yang Pakai Isbal Tapi bacaannya nih Bacaannya Alusunah kayak itu nah Kayak kebanyakan orang Lawan Model keapalah Menyalah-nyalahkan orang bisa jual si Dini Bahkan kadang pencerama Misalnya nih kayak pencerama umum Yang kayak gitu nih kan Alusunah Kebanyakan nih masyarakat di Banjar nih Itu banyak disalahkannya Kadang mau hadirin ya waktu cerama Apa kayak itu nah Mohon penjelasannya tuh guru Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagus sekali pertanyaan Anda-anda ini ya Saya ucapkan dulu Alhamdulillah Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Saya juga cenderung dulu awal-awal Waktu masih kecil begitu Tapi karena saya punya guru Dulu waktu itu Guru Aini jam-jam Mengajarkan kepada saya Belajar Kamu belajar Baca ini Memang dari Naho dulu ya Jurmiah Ada Demon Jurmiah Kaelani Kawakib Seterusnya Sambil beliau mengajarkan Pikih Yang mau tauhid Tapi beliau menonton Kitab ini yang kita baca Kitab ini yang kita baca Kitab ini Belakangan saya baru tahu Bahwa kitab-kitab itu adalah Alur Daripada alur sunnah Wajamah Itu kan Nah Kalau ada pertanyaan tadi Bolehkah kita membaca Buku Guru saya juga pernah berpesan Jangan kamu sembarang baca buku Waktu itu saya masih bingung Ya kenapa jadi Tidak boleh sembarang baca buku agama ini Tidak ngerti juga saya Ya kan Tapi mulai dewasa Karena sekolah agama Terus menurut sekolah agama ya Karena sekolah agama terus Guru saya yang pertama itu Memberi dasar sekali pada saya Ini kehebatannya Belajar pakai sanat itu ya Memberi dasar itu Akhirnya saya berhati-hati Membaca buku ini Saya menanyakan siapa pengarangnya Dari mana ini Kepada guru-guru saya yang baru ini Ketika beliau tidak ada lagi Kan kepada guru-guru yang lain Ini gimana buku ini Ini apa isinya Minta jelaskan dulu Kadang-kadang melihat Oh ini bagus ini Ini baru Tapsir yang mulai awal kenal itu kan Dua kitab Awal dulu Itu marah labit Misalnya karya Seh Nawawi Sama jala lain Jala lain Karena itu Tapsir yang paling ringkaskan Enak kan dibaca Karena guru ya Mengajarkan Kita paham Karena memang itu adalah Halusun al-Jamaah Coba bayangkan Orang yang Tidak mengerti agama Sedikit agama Langsung baca-baca buku-buku agama Dia tidak tahu buku dari mana ini Apalagi Banyak buku Ya dikarang oleh Kemana Dia tidak memulai dari sesuatu yang sifatnya dasar Coba Misalnya Anda itu level Anda itu SMP Tiba-tiba Anda membaca level Tingkat perguruan tinggi Misalnya Cocok enggak? Karena Anda tidak tahu buku itu di mana Kalau yang saya belajar itu Berapa? Bertahap-tahap Jadi pemahamannya tidak langsung tinggi Tidak Sederhana-sederhana Sifat 20 Ada Arab Melayu dulu Baru Arabnya Ya kan? Akidatul Awam Akidatul Awam itu Arab aslinya Itu kan? Kalau sifat 20 Misalnya Said Usman Betawi Itu kan? Itu pun susah Sudah waktu itu Tapi karena sedikit-sedikit Akhirnya kita meningkat Coba kalau baca langsung sendiri Wih Kayaknya kita memang ahli Baca sendiri kah? Itu kan? Nah ini kesalahannya Kalau Orang yang sekolah itu Sampai pada tingkat Perbandingan Hukum Perbandingan Majah Perbandingan Akidah Dan sebagainya Orang masih berguru Itu yang paling bagus Ya kan? Paling bagusnya seperti itu Jangan belajar sendiri Belajar sendiri itu bahaya Nyimpulkan sendiri Akhirnya kacau ya Timbul tadi Termasuk juga belajar di Youtube Belajar di cerama-cerama Ambil-ambil Itu kan seringkas-ringkas saja Ya kan? Karena ringkas-ringkas Apalagi itu sepihak Tidak dialog Kalau belajar guru kan bisa Langsung dialog Langsung menanyakan Itu kelebihan pertama itu Yang kedua kita bisa Membuat Membuat Si guru bisa mengarahkan Secara Metode hirarki ya Yang secara Bertingkat-tingkat Itu kan? Dan utopik dia Menyesuaikan dengan Keadaan kita Kemampuan kita Ya kan? Kalau nya santri Di sekolah Santri itu kan ada kelas Ada pokok Pembelajaran yang tetap Dan Ya asal pesantrennya Juga harus Halusunawal jemaah ya Kalau tidak halusunawal jemaah Nanti kacau Pembelajarannya Akhirnya pemahaman Agama juga kacau Nah sistematik itu penting Sistematik itu penting Misalnya dalam kitab fikih Kitab fikih Majab shafi'i Dikenal misalnya Tentang air Tentang budu Misalnya Tentang air Ada air mustakmal Orang bertahara itu ada air mustakmal Enak kan? Air mustakmal Orang yang tidak Majab shafi'i Tidak kenal ada istilah air mustakmal Nah itu contohnya itu Nah itu adalah kriteria Dalam majab shafi'i Bidang fikih Solat pakai kunut Itu kriteria Salah satu kriteria Kemudian beberapa cara Mengerjakan sembahyang Misalnya dengan niat Kemudian ada lapas niat Ya kan? Ada niat untuk solat Ada lapas niat Itu berbeda dengan majab hanapi Dan majab ahmad Meskipun mereka mewajibkan niat Tapi metode teknisnya berbeda Dengan di dalam majab shafi'i Itu jelas Dan itu runtut Itu runtut Dan seseorang tidak boleh talpik Talpik itu Nanti yang mudah Ini disini Ini dipakai Nanti yang sulit disini Ditinggalkan yang dicari lagi Yang lebih mudah Itu tidak benar Makanya Umat islam itu Kenapa bisa dimasuki oleh siah Oleh wahabi Karena Tadi Belajarnya tidak mau Maunya Ya bahasa lainnya begini Pengen masuk surga Tapi belajar ilmu agama Tidak mau Belajar ilmu yang semau-mau gue aja Semau-mau dia aja Yang mana mudah menurut dia Itu yang dipelajarinya Itu tidak benar Seperti Nah Itu sebuah kesalahan Mudah-mudahan Belakangan Dengan keadaan-keadaan ini Anjuran-anjuran kita Guru-guru agama Di karsal termasuk Ini saya sangat bersyukur Anjuran-anjuran guru Untuk orang itu Berguru Kepada seorang guru Ya Nah bergurulah Berguru Berguru itu pun belum tentu Benar dan bagus lagi Apalagi tidak berguru Ini kan Jadi janganlah mengharap surga Sedangkan ada orang Orang bodoh itu kan Mengharapkan bintang di langit ya Mau di rangkulnya Padahal tangannya tidak sampai Artinya apa Ada orang mengharap surga pirdaus Ini kan kisah Abu Nawas nih Mengharap surga pirdaus Tapi dia tidak mau belajar Dia tidak mau sembahyang Tidak mau sholat Dia tidak mau mengerjakan apapun Nah inilah problematinya Sehingga kita berudu Ini kacau Contoh dalam kontek-kontek berudu aja Kacau kan Kalau belajar dari youtube Atau buku tadi Sekali lagi Buku itu memiliki level Dan memiliki mazabnya Hati-hati Kalau salah mazab Makin bingung nanti Karena nanti tabrakan dengan Pemahaman orang lain Di sekitarnya Makanya bisa menyalahkan orang Makanya akhirnya tadi Bisa menyalahkan orang lain Itu contoh orang-orang Tidak memiliki sanat Pasti dia tidak memiliki sanat Dan tidak-tidak terarah Pelajarannya tidak Tidak dari awal Saya bukan Mengharuskan orang harus sekolah Lulusan sekolah Orang tidak lulusan sekolah Orang tidak sekolah pun Bisa jadi ahli agama dia Selama dia berguru Nah itu kan Orang-orang tidak sekolah ada Tapi dia berguru Nah itu benar itu Bagus itu Ada juga Kalau orang sekolah Pasti berguru ya Kalau orang sekolah Sekolah agama Misalnya dia santri terus Mungkin sampai ke perguruan tinggi terus Itu memang pasti berguru Itu beda lagi ya Nah tapi tergantung sekolahnya juga Apa sekolahnya Kalau wahabi yang menyekolahkan Ya lain lagi kan Nah hasilnya juga lain Outputnya lain Inputnya wahabi Keluarnya wahabi Ada yang sekolah di barat Orang sekuler Keluarnya apa Liberal ya Dia jadi liberal Di Indonesia dia jadi liberal Nah itu Kekacauannya Itu sanatnya yang salah Pakai sanat betul Tapi sanatnya salah Sanat arah ke setan jadinya kan Nawzubillah menjalik Itu kira-kira ya Bilahi topik Kelidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa di button Assalamualaikum Terima kasih.